Soal LPSK yang belum lama ini baru menyambangi langkat ya Pak, untuk memantau langsung apa yang terjadi di langkat itu soal kerangkeng manusia itu. Boleh diceritakan sedikit Pak, apa yang terjadi di sana? Ya kami sudah bertemu dengan beberapa mantan tahanan dan memawacara mereka serta sudah menjauh lokasi yang kami lebih suka sebut dengan rutan ilegal. Kemudian di hasil tajuan lokasi dalam wawancara itu ada beberapa temuan yang berbeda dengan COVID-19 yang sebelumnya belum terbentuk. Itu sebagai tempat rehabilitasi dan hanya saja soal, izin saja jadi soal. Ternyata dalam temuan kami itu bukanlah tempat rehabilitasi. Dalam tahanan itu tidak semuanya pecah narkotika. Jadi memang orang-orang yang memiliki masalah secara sosial. Yang kemudian di tempatnya di situ kita juga nggak tahu masalahnya sama siapa saja. Apakah kalau masalahnya dengan keluarganya, dengan masyarakatnya, atau dengan pemilik atau pengelola dari rutan ilegal tersebut. Ya, ya, ya. Kemudian... Nah, ya. Oke, oke Pak. Lanjut aja Pak kalau masih ingin mau disampaikan. Ya, beberapa dokumen yang kami dapatkan dan juga kami baca ditemukan di lokasi itu juga menunjukkan adanya transaksi atau semacam pembayaran. Nggak tahu kami yang bayar siapa, tapi di situ tertulis kereng satu misalnya, sudah bayar, belum bayar. Gitu loh. Sama ini ada opini bahwa tempat itu di... Apa... Di... 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 Di apresiasi oleh masyarakat karena tempat rehabilitasi gratis. Iya. Tapi tunjuk yang kami peroleh menemukan kesan bahwa tempat itu berbayar, bukan gratis. Setidaknya penunjukkan mengarah kepada itu tentu perubah pembuktian lain. Terima kasih. Di aduk kayaknya ya. Perluar beri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Anak. 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 Anak.